Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Irul HP ini dan di video kali ini cuy saya menemukan bug yang paling parah di stumble guys jadi kalau misalkan kalian memakai bug ini disini kalian bisa mendapatkan seluruh hal yang ada di stumble guys ini guys yang dimana kalau misalkan kalian beli biasanya harus memakai diamond atau kita harus memakai stumble pass atau misalkan kita harus spin ini cuy ya kan spin yang ini yang gratis ataupun kalian harus nonton iklan atau kalian harus bayar disini nah tapi kalau misalkan kalian pakai car ini disini tuh kalian bisa mendapatkan seluruh hal yang di kunci ini cuy nah disini kan ada kayak skin ya kan semua ini kita gak dapet nih cuy kita cuma dapet skin-skin gratis ini yang gue dapet dari spin-spin gitu cuy dan warna juga disini warnanya ini kita pake aja dan emoji juga disini kan banyak banget yang kalian gak bisa pake tapi kalau misalkan kalian pakai tutorial ini atau bug yang gue temukan ini disini tuh gue bakal bisa mengakses seluruh yang di kunci ini tanpa membayar special phone dan disini tanpa aplikasi atau cheat dan mood dan segala macam juga guys ya dan gue baru aja mendiscover atau kayak mencari-cari dan baru aja tahu tentang hal ini nah jadi disini ya gue bakal kasih dulu pengaturan handphone gue ya guys ya nah disini pengaturan handphone gue ya Facebooknya udah terkoneksi jadi artinya ini bener-bener stumble guys resmi dan ini by the way versi game aku 0,37 guys sengaja gue gak update karena ya mungkin bisa saja kalau misalkan saya update itu berbeda versi itu bisa saja kayak stumble guys itu udah memfix bug ini guys tapi gak tau cuy gak ada selain kalian mencoba kan guys ya dan gue gak tau stumble guys versi berapa yang kalian pakai tapi itu masih bisa mabar versi apa aja itu masih bisa kayak mabar gitu tapi kalau misalkan versi kalian berbeda atau versi kalian itu terbaru gue gak menjamin kalian bisa memakai skin atau bug dengan cara mendapatkan seluruh item yang ada di stumble guys ini guys ya kalian gak ada selain untuk mencoba juga cuy karena disini ya bisa aja guys apa aja bisa terjadi kan disini walaupun versi game saya itu 0,37 kalau sekarang kalau gak salah udah versi game 0,39 guys nah mungkin langsung aja guys ya kalian udah tau kan gue gak punya apa-apa disesuaikan ini nah jadi caranya adalah disini kalian lihat skin yang gak kalian punya ini disini ada banyak banget cuy gila cuy nah jadi disini kalian oh gila sampai capek jari gue cuy nah jadi disini kalian gunakan skin yang salah satu ini salah satu apa aja yang kalian mau gunakan ya guys misalkan ini nah terus kalian restart lagi ke skin bot yang kalian punya cuy nah btw ya kalian harus restart begitu biar kayak men-trigger akun kalian atau server dari akun kalian gitu cuy setelah itu kalian bisa lihat skin yang ada disini nah kalian skill skin 1 dan kalian scroll paling bawah kalian pencet juga skin yang paling ujung dan langsung aja ubah ke warna sini cepat-cepat ya guys jindanya jangan kayak kalian tunggu lagi dan disini warnanya warnanya kita gak perlu karena warna kita udah punya semua dan ini gak dijual juga dan kalian bisa lihat di terutama di emoji ini nah di emoji ini kalian sisahkan yang GG ini guys nah kita pakai gunakan dan kita ganti GG aja nah kenapa kita harus sisahkan GG karena disini GG ini hal yang lebih terdekat dari apa ya dari sini cuy karena emoji itu kayak emoji itu berbeda cara kayak mekanismenya dengan skin ini karena kan skin banyak banget kayak tipe-tipenya cuy kalau misalkan emoji itu kayak berapa doang ini cuy dan kalian gunakan GG ini ganti H aja nah kalian kembali ke HH lagi cuy nah kalian ganti GG lagi jadi GG nya tetap gak kepake guys nah setelah itu disini kalian pergi ke sini klik semuanya guys maksud aku ya klik semuanya emote yang ada disini cuy semuanya nah setelah itu kalian langsung aja ke animasi secara cepat-cepat cuy oh ntar kayaknya tadi gerakan jari kita gak terlalu cepat guys animasi ya kayak gitu guys ya nah setelah itu kalian bisa lihat di animasi saya gak punya apa-apa selain ini dan ini gak terlalu penting juga sih sebenarnya guys menurut aku karena ini kan hanya kayak di siapa yang selamat gitu kan nah kalau misalkan ini kalian memerlukan kayak klik ini dulu nah kayak gini dan setelah itu kalian ganti gunakannya dan kalian langsung aja ke aja jejak waduh kelemahan cuy ganti 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 jejak nah nah dan ini juga jejak gak jejak sebenarnya gak terlalu penting juga sih guys ya nah jadi disini kalian bakar klik semuanya dan kalian bakal langsung close aplikasi stumble guys ini guys nah langsung close nah maksudku close ke beranda cuy bukan close ke handphone kalian ya guys ya nah kalian langsung kesini nah setelah itu kalian pergi kesesuaikan lagi dan disini kalian restart aja kayak skinnya gitu cuy jadi kayak gunakan ini dan gunakan ini cuy kalian gak perlu klik yang bawah ini dan kalian langsung aja ke emoji lagi jadi disini kalian swipe aja kayak gini swipe yang haha terus balik lagi ke GG nah setelah itu kalian ke animasi dan disini animasinya di kayak gini-gini aja guys disini wifi kalian masih gak on ya guys ya kayak gini wifi kalian masih gak on dan selanjutnya itu adalah jejak dan langsung aja kita swipe yang kayak gini setelah itu kalian kembali dan kalian nyalain wifi kalian nah setelah kalian nyalain wifi kalian ini belum stop dan kalian jangan pergi kesesuaikan ini kalian jangan buka itu kalian perlu ke pengaturan handphone kalian dan disini kalian perlu lock out dari akun yang kalian gunakan guys kalian lock out dan setelah kalian lock out kalian harus langsung ke beranda handphone kalian guys nah gue bakal langsung aja contoh ini guys ya jadi kalian lock out dan langsung aja ke beranda handphone kalian secara cepat-cepat kayak gitu nah setelah itu kalian re-lock aplikasi stumble guys kalian coy nah jadi disini kalian pakai kayak re-lock kayak gini kayak close dari apa ya penyimpanan RAM gitu jadi kalian close kayak gini aja nah setelah kalian close kalian masuk lagi ke aplikasi stumble guys nya coy oke guys jadi sekarang kita sudah berada di aplikasi stumble guys nya lagi dan disini kalian pergi ke pengaturan handphone kalian dan kalian langsung aja login aplikasi facebook lagi guys baik-baiknya disini kalian harus tau akun facebook kalian gak sih atau akun ya akun google juga bisa sebenarnya karena bukan cuma facebook orang pakai login jadi tapi gue pakai facebook jadi gue pakai tutorial facebook ini coy nah jadi gue langsung aja ke continue ini jadi dia bakal mengaitkan aplikasi stumble guys kita dengan facebook kita guys jadi akun kita bakal kayak kerekstar gitu dan apa-apa yang kita lakukan tadi dari pada saat wifi kita gak on dan juga pada saat kita on itu kayak bakal mensinkronisasi gitu coy nah disini kita bakal kembalai dan kalian bisa lihat disini kita masih gak punya skin dan langsung kita kesesuaikan guys sesuaikan dan wow gila sih semuanya cuy ada gak sih enggak semuanya men gila kan bisa lihat gue mau pakai ini coy yang naga-naga gitu guys legendaris ya kan oh my god ini impian gue nih coy atau ini aja nih oh gila ini keren banget dan kita ke warna coy warna ini bisa dan semoga aja yang lain bisa guys apakah emoji bisa yes ini yang paling penting guys ini yang paling penting coy kita pakai gunakan dan ini aja sih yang 4 emoji yang paling bagus sih guys iya gak sih atau gue pagain aja satunya dah gue gak butuh yang raja-raja ini nah kayak gini aja karena ini bagus kalau misalnya kita kayak gaya-gayain orang pada suruh di garis finish guys nah selanjutnya kita bakal ke animasi apakah oh apakah bisa ternyata gak bisa coy aduh sayang banget ya animasinya gak bisa coy tadi gue salah apa guys ya kalian bisa cek komen di bawah apa-apa deh gue salah coy padahal gue udah tapi gak apa guys animasi juga gak terlalu penting sih sebenernya gue gak peduli juga dan kita ke jejak tapi gue masih harap-berharap itu bisa sih guys dan jejak bisa juga coy gila gue padahal gak terlalu penting ini guys gue lebih penting animasi tapi gak apa cuy dua-duanya gak terlalu penting sih semua yang paling penting itu menurut aku emoji guys emoji dan skin iya gak guys hahaha oh ini bagus oh ini keren banget gila dan oke kayaknya ini util aja guys baterai aku juga udah low bad dan terima kasih buat kalian udah nonton sampai sini kalau misalkan kalian pengen coba tutorial ini gak ada salahnya tapi kalau misalkan kalian mungkin udah mencoba ini dan tidak bisa kalian mungkin perlu menonton video ini secara teliti lagi guys mungkin ada yang kalian lupa dari memakai tutorial ini dan kalau misalkan kalian udah kayak bener-bener udah teliti banget ngelihat tutorial video ini dan udah coba dan kalian masih gak bisa memakai cara ini bisa saja udah di fix guys karena gue gak tau juga guys gue gak tau aplikasi stumble guys kalian tuh versi berapa karena disini versi game aku 0,37 guys ya kalau gue salah itu sekarang itu versi game 0,39 tapi disini kita masih bisa main kok guys disini kita masih bisa main ini masih bisa main masih mencari ruang pemain dan 32 pemain dan kita masih bisa ke in-game-nya guys jadi terima kasih untuk nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe dan jangan lupa juga share kepada teman-teman kalian guys dan sampai ketemu di video selanjutnya guys bye-bye biar 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 biaris biar 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 bi